Pemirsa Libur Natal dan Tahun Baru 2024 membawa berkah bagi pelaku usaha sewa Bandan ATV di kawasan Pantai Anyar, Kabupaten Serang. Para pengunjung banyak yang menggunakan jasa tersebut untuk menikmati liburan di sekeliling Pantai Anyar. Libur Natal dan Tahun Baru 2024 menjadi berkah bagi jasa persewaan Bandan ATV di Pantai Anyar, Kabupaten Serang, Banten. Mereka meraup untung besar karena usaha persewaannya laris manis. Untuk sewa Band, ditawarkan Rp20.000 hingga Rp25.000 sepuasnya. Sementara untuk ATV disewakan dengan harga Rp50.000 per 15 menit. Persewaan kedaraan ATV dan sewa Band di kawasan Pantai Anyar dan Chinangka, Kabupaten Serang, menjadi magnet bagi wisatawan karena pengunjung dapat menjelajahi pesisir pantai hingga berenang sepuasnya di pantai. Salah seorang pelaku usaha sewa Band mengatakan sejak tahun 2010, ia sudah mengeliti usaha sewa Band. Di momen libur panjang ini, ia dapat mengantongi keuntungan Rp350.000 per hari. Dapat Rp200.000 per bandnya berapa? Kalau hari sih Rp25.000, di Kalimanto Rp20.000 sepuasnya. Sepuasnya sampai sore ya? Enggak, kalau tidak akan sampai sore sih, bergantung tamunya. Ketika itu mulai terjadi sejak apa, Pak? Kemarin. Kemarin berapa, Pak? Kemarin dapat 3,5 persis. Kalau ada hari biasa? Biasalah, aku di rokok doang. Sementara pelaku usaha jasa kendaraan ATV mengatakan, ATV ini cukup digemari oleh para wisatawan untuk jalan-jalan di sepanjang bibir pantai bersama teman dan keluarga. Tergantung, tergantung tamunya. Sekarang sudah dapat berapa order? Ukuran lima kali lah. Lima kali? Per order berapa? Becap. Becap. Berapa menit? Sebenarnya. Puncaknya ini kapan kira-kira? Minggu lah. Minggu? Ya, pas mau tahun baru. Ini mah masih biasa aja. Biasa aja. Cuma sejauh ini dibanding hari biasanya seperti apa, Pak? Kita sejauh ini sebagai pelaku usaha. Ada kelihatan nggak? Begitu aja. Kembali ke gimana tamunya. Kalau normal, sepi ya? Kalau hari normal? Naik yang negatif ya? Ya. Paling ada satu keluarga, dua keluarga. Kalau hari ini udah dapat lima? Ya, lima. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024 menjadi berkah bagi masyarakat. Tak terkecuali pelaku usaha penyewaan ban dan kendaraan ATV. Kebadatan pengunjung diprediksi masih akan terjadi hingga 1 Januari 2024 nanti. Suhendi, JPM TV, Kabupaten Serang, Bantan. JPM TV, Kabupaten Serang, Bantan.